Harus lebih tegas, berani untuk para pembakar lahan itu harus kita... Itu strateginya mau diapain itu nanti kira-kira yang bandel-bandel. Orang-orang yang nyinyir itu bisa dibungkam dengan prestasi dan pembakar. Jadi ini sambil mengantarkan kita pulang gitu ya kesini ya. Kalau Ratisha Friza sendiri ngelihat keterwakilan perempuan di DPR itu udah cukup mewakili dan sudah cukup powerful belum sih? Kalau misalnya keterwakilan itu kurang sih. Maksudnya kita masih lihat dominasi pria di sana. Cuma ya itu tugas kita sebagai perempuan bahwa kita harus membuktikan dan harapannya ada transparansi juga di regulasi sana agar ya perempuan punya kesempatan yang sama. Agar ada dukungan-dukungan lah dari pemerintah terhadap perempuan. Ngomongin soal DPR nanti mau didapil berapa sih? Komisi 4 lingkungan. Kehutanan, perkebunan, taninya. Apa yang pengen diperbaiki soal lingkungan? Yang paling pertama yang paling bikin geregetan adalah kebakaran hutan. Itu strateginya mau diapain tuh nanti kira-kira yang bandel-bandel? Ya harus lebih tegas, berani untuk para pembakar lahan itu harus kita... Dan kalau ngomongin soal politik sendiri, punya gak sih idola yang memang dilihat banget dari awal? Terus aduh naksir banget sama itu? Bener-bener gak ada yang bilang gue cinta matiin sama dia, ideologi dia tuh harus gue ikut, bener-bener gak punya. Ngomongin soal orang tua, dukungannya seberapa besar sih orang tua sendiri untuk rati? Khususnya apalagi denger anaknya, anak perempuan, pengen nyalek. Itu pasti sebagai orang tua atau ibu atau ayah gitu pasti kan ada deg-degannya dan itu gimana? Kalau dukungan pasti dukung lah ya namanya orang tua apalagi ini positif. Cuma memang karena tadi media mempertontonkan hal-hal saya itu mama sama papa khawatir banget sih. Kayak kamu yakin disini lihat loh itu kita cakep dikit dibilangnya kayaknya ini ini nih gitu. Menang cantik aja gitu misalnya, kita kan membentengi diri dengan hal-hal kayak gitu, stigma negatif. Ajak aja diskusi, oh bilang saya cantik doang sih nih ya diskusi masalah apa kita diskusi. Kasih aja bukti, orang-orang itu bakal diam. Orang-orang yang nyinyir itu bisa dibungkam dengan prestasi dan pembukti. Jadi terus bikin prestasi gitu ya. Jangan jadi generasi nyinyir sayang gitu. Sayang sekali. Terima kasih Ratisha Priza dan Sobat Medkom. Yang muda belum tentu tidak disiplin dan yang baru belum tentu tidak tahu apa-apa. Makanya kenali terus profil calai kalian apalagi calai-calai favorit kalian cuman di Kepo. Sampai ketemu di Kepo selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.